Warisan Dewa Kuno, bagian 1 Itu diam. Tekniknya sudah diverifikasi, tetapi belum perlu meninggalkan tempat ini. Pertama, Wang Lin ingin melihat apakah mungkin untuk memasuki ruang pemberontakan surga. Jika dia bisa memasuki ruang pemberontakan surga, maka kesempatannya untuk melarikan diri akan meningkat banyak. Dia memindahkan tangannya dari alisnya. Ekspresinya tenang, tapi ada sedikit kejutan di matanya. Tidak ada batasan di ruang pemberontakan surga. Itu bisa dimasukkan kapan saja. Wang Lin menghela nafas lega. Dia melambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan tas pegangan Kaisar Kuno. Dengan pemindaian akal ilahinya, kekuatannya menentang datang dari tas. Kantung indera ilahi yang menahan menghalangi ilahi Wang Lin. Ini berarti bahwa Kaisar Kuno masih hidup, tetapi Wang Lin tidak yakin dengan situasinya sendiri. Saat itu, tas memegang bongkok meng telah kehilangan akal ilahi, tetapi bongkok meng tampaknya masih hidup. Sekarang Wang Lin memiliki dua kantong kepemilikan yang tidak bisa dibuka. Salah satunya adalah Kaisar Kuno, dan yang lainnya adalah yang ia temukan di sebuah gua di kuil perang Sinto dari kerangka misterius. Kedua tas memegang masih memegang rasa ilahi dari tuan sebelumnya. Dengan itu di sana, Wang Lin tidak bisa mengakses tas. Wang Lin tidak terburu-buru, dia menyentuh tas memegang dan mengelilinginya dengan akal ilahi sendiri untuk mencegah Kaisar Kuno merasakannya. Setelah selesai, dia mengambil nafas dalam-dalam dan melesat seperti panah kekejauhan. Sasarannya adalah Laut Pengetahuan Dewa Kuno. Bagaimanapun, dia menerima sepotong batu giok untuk membuat bendera pembatasan, dan bahan yang diperlukan untuk membuatnya berada di dalam Laut Pengetahuan. Setelah berlari cepat melalui ruang ini yang tidak memiliki perbedaan antara bumi dan langit, Wang Lin masih tidak bisa melihat ujung langit. Dia ingat bahwa duan mudan yang lainnya mengatakan bahwa tubuh Dewa Kuno sangat besar. Dewa Kuno yang matang lebih besar dari seluruh bintang Suzaku. Bahkan hanya bepergian antara dua pembuluh darah, jaraknya tidak terbayangkan. Meskipun wilayah itu luas, tidak ada kehidupan atau batasan, hanya keheningan. Wang Lin tidak berhenti dan terus maju. Dalam tubuh Dewa Kuno, tidak ada batasan pada indera ilahi seseorang, sama seperti dunia luar. Jiwa Wang Lin menerima banyak makanan di dunia ketiga, terutama jiwa besar yang hampir menjadi peminat jiwa, yang memungkinkan jiwa Wang Lin tumbuh dengan cepat. Ketika dia menyebarkan indera ilahi, itu bisa membentang ribuan mil. Sebagai hasilnya, dia melacak sekelilingnya dengan indera ilahi sementara dia terbang ke depan. Setelah waktu yang lama, Wang Lin berhenti dengan ekspresi kaget saat dia menatap kekejauhan. Linki di tubuhnya mulai menjadi ganas, seolah-olah ada kekuatan misterius dan menariknya, menyebabkan Linkinya berada dalam keadaan bersemangat. Tak lama setelah itu, dengan indera ilahi, ia mendeteksi gelombang ki biru tua bergulir dari kejauhan. Gelombang ki setinggi ribuan kaki dengan panjang yang bahkan tidak bisa diperkirakan. Gelombang ki benar-benar jauh, tapi gemuruh yang mereka hasilkan masih bisa terdengar. Setelah beberapa detik, ki semakin dekat, menyebabkan Linki berfluktuasi bahkan lebih keras. Tanpa kata, Wang Lin berbalik dan terbang darinya. Gelombang ki itu terlalu aneh, dan Wang Lin sangat khawatir dengan penampilan mereka. Apa yang membuat hati Wang Lin tenggelam adalah bahwa ia kehilangan kendali atas Linki di tubuhnya. Ketika Linki bergetar hebat, kecepatannya melambat banyak. Gelombang ki semakin dekat. Daru membuatnya terdengar seperti tepat di belakang Wang Lin. Wang Lin terkejut, tapi matanya tetap tenang. Dia tahu dia tidak akan bisa lepas dari gelombang ki pada waktunya, jadi dia mengarahkan tangan kanannya ke alisnya, dan manik-manik surga berputar keluar. Tubuh Wang Lin dengan cepat mulai memudar sebelum menghilang sepenuhnya. Setelah sekitar 10 nafas, gelombang ki merauh melewati tempat Wang Lin menghilang, dan menghilang kekejauhan. Setelah beberapa saat, gambar Wang Lin secara bertahap mulai muncul, sampai ia menjadi nyata kembali. Dia menatap gelombang ki yang lewat untuk waktu yang lama, merenungkan apa yang baru saja dia saksikan. Setelah menatap sebentar, dia terus terbang ke depan. Six Desiree Devillor, memuncul dalam jarak seribu kaki dari pintu keluar dunia ketiga. Lampu merah darah memudar di sekitarnya, mengungkapkan wajah pahit dan kurus. Di tangannya, dia memegang kerangka yang tidak memiliki lengan. Ada bintik-bintik kemas di kerangka itu, melepaskan sinar kecil cahaya keemasan. Sebagian besar daging di tubuhnya hilang dalam perjuangan melawan jiwa-jiwa yang berkeliaran. Yuan Yin-nya berada di ambang kehancuran. Ada banyak jiwa pengembara di tubuhnya. Ketika mereka menyerang, Stamina Six Desiree Devillor turun cukup sedikit. Sekarang, dia bahkan tidak punya energi untuk mengaktifkan teknik Blood Desiree Escape lagi. Dia hanya bisa diam-diam menunggu jiwa-jiwa pengembara untuk menghabisinya, atau agar tuannya menangkapnya. Dalam hatinya, dia benar-benar berharap tuannya bisa mengejar sebelum jiwa-jiwa pengembara menghabisinya, bahkan jika itu berarti berubah menjadi iblis. Dia lebih suka mempertahankan hidupnya. Sayangnya, keinginannya ini akan sangat sulit untuk dicapai, karena pada saat itu, garis pertahanan terakhir Yuan Yin-nya runtuh dalam sekejap dari serangan jiwa yang berkeliaran, memperlihatkan jiwa Zifunya. Jiwa yang berkeliaran mengungkapkan ekspresi rakus dan menumpuk ke depan. Six Desiree Devillor tidak berdaya saat ini, tetapi kerangka di dalam dirinya melepaskan cahaya keemasan. Sejumlah besar cahaya keemasan datang dari kerangka dan mengelilingi enam Desiree Devillor. Segera, jiwa-jiwa pengembara yang menerkamnya mulai menjerit dan dengan cepat meninggalkan tubuhnya untuk melarikan diri dari cahaya keemasan. Enam Desiree Iblis Lord melongol melihat apa yang baru saja terjadi di depannya. Setelah jiwa-jiwa pengembara pergi, dia dengan cepat mengambil kendali atas tubuhnya lagi. Dia mengungkapkan ekspresi bersemangat saat dia menatap kerangka di tangannya. Dia merasa seperti baru saja lolos dari kematian. Tetapi segera setelah itu, dia sangat curiga, tetapi saat ini bukan saatnya untuk merenungkannya. Semua jiwa yang berkeliaran di sekitarnya mulai mundur, seolah-olah mereka takut akan cahaya keemasan. Six Desiree Devillor adalah pria yang menentukan. Saat dia menyadari hal ini, dia menyingkirkan perasaan curiga di dalam hatinya dan menuju keluar dari dunia ketiga. Keretakan besar di dekat pintu keluar sudah ditutup. Tanpa halangan dari jiwa-jiwa pengembara, ia segera tiba di pintu keluar dan melangkah ke pusaran air. Dia merasa sangat lega pada saat itu. Ranah ketiga terlalu menakutkan. Jika dia bisa melarikan diri dari sini, dia bersumpah untuk tidak pernah kembali. Ketika dia datang ke sini untuk pertama kalinya seribu tahun yang lalu, meskipun dia juga telah mencapai ranah ketiga, itu tidak aneh. Kebangkitan tuannya, Bongkok mengberubah menjadi iblis, dan serangkaian peristiwa menciptakan kabut kebingungan di dalam hatinya. Kabut ini hanya menyebar dan membuatnya sangat gugup. Dia ada di dalam pusaran air. Saat gilat ungu turun, dia melambaikan tangannya dan melakukan serangkaian teknik tangan. Setelah dia selesai, Yuan Ying-nya menyusut dalam jumlah besar. Warna di matanya banyak tumpul. Teknik itu mendarat di kerangka di tangannya. Cahaya keemasan bersinar lebih terang ketika tulang mulai retak sebelum meledak menjadi debu dan mulai menyebar ke segala arah. Di tengah awan abu ada bintik cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya. Enam Desiree Iblis Lorde melambaikan kedua tangannya, membuat abu berserakan ketika bintik-bintik kemas berkumpul untuk membentuk tulang lengan emas mengkilap. Namun, pada tulang lengan ini, hanya ada empat setengah jari. Setengah dari jari manis hilang. Saat tulang lengan muncul, garis-garis ungu petir yang tak terhitung jumlahnya di pusaran air berhenti di tempat mereka berada, sama sekali tidak bergerak. Six Desiree Devil Lorde bahkan tidak terlihat ketika dia mengambil lengan yang hampir lengkap dan meludahkan sepeguk lingki. Lingki dengan cepat diserap oleh lengan. Setelah itu, enam Iblis Desiree Lorde mulai membentuk set segel tangan dengan lengan. Jika Wang Lin ada di sini, dia akan menyadari bahwa ini adalah set segel tangan yang sama yang dia dapatkan dari Kaisar Kuno. Tetapi bukannya hanya sekitar 400 set, ada lebih dari seribu set. Ribuan segel tangan plus ini semua dilakukan oleh lengan ini. Segera, pusaran air tiba-tiba muncul di hadapannya. Mata enam keinginan Iblis Lorde menyala. Alasan dia berani datang ke sini adalah karena dia merasa dia sudah sepenuhnya memahami tulang lengan ini. Dan dengan itu, dia akan bisa pergi seperti seribu tahun yang lalu. Tulang lengan adalah harta warisan yang dicari Wang Lin. Setelah seribu tahun, Six Desiree Devil Lorde merasa dia akhirnya memecahkan misteri tulang lengan. Dia khawatir itu akan dicuri, atau sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Jadi dia dengan susah payah memasukkan harta warisan ke seorang murid. Tidak seorang pun akan bermimpi bahwa harta warisan tidak ada di tasnya, tetapi di masa muda mengikutinya. Berkat koneksi yang dia miliki dengan tulang, dia bisa menggunakannya kapan saja, jadi itu aman. Juga, tulang lengan adalah harta warisan dari tanah dewa kuno, jadi tidak ada batas yang ditempatkan di sana. Dengan demikian, muridnya dapat memasuki tanah dewa kuno tanpa masalah. Setelah membentuk segel tangan terakhir, dia memutuskan bahwa dia tidak akan pernah kembali ke tempat yang aneh ini lagi. Tapi tepat saat dia merasa percaya diri dan melangkah ke pusaran air, tiba-tiba itu runtuh tepat di depannya dan menghilang. Enam Desire Iblis Lord, tertegun untuk sementara waktu, tetapi pada saat yang sama, petir ungu yang membeku di udara turun dan memukulnya, menyebabkan dia menghilang dari jalan keluar dari dunia ketiga. Setelah dia menghilang, magisian Iblis Langit muncul. Dia mengungkapkan senyum aneh dan berkata, muridku yang baik, kamu harus berhasil sehingga kamu tidak menyanyiakan usaha tuanmu untuk membuka rahasia lengan untuk menyelamatkanmu dari jiwa-jiwa yang berkeliaran dan menghentikanmu dari pergi. Seluruh tubuh Wang Li seperti kilat. Dia dengan cepat terbang melalui daerah di luar laut Ki Dewa Kuno, namun arahnya telah berubah. Alih-alih bergerak maju, dia sekarang naik. Dia tidak tahu berapa lama dia terbang. Lingkungannya persis sama seperti sebelumnya. Jika itu bukan karena perasaan ilahi, ia akan berpikir bahwa ia terbang di tempat. Selama waktu ini, ia bertemu lebih dari 10 belom bangkil. Dia menghindari mereka semua dengan pergi ke ruang pemberontakan surga. Perlahan-lahan, dia memperhatikan beberapa petunjuk. Tidak peduli bagaimana dia memandang mereka, gelombang Ki dibentuk oleh Lingki. Wang Lin sudah memiliki jawaban di dalam hatinya, tetapi dia menolak untuk mempercayainya. Gelombang Ki ini jelas berasal dari pusaran air Lingki di Laut Ki. Jika hanya pusaran air yang bisa menghasilkan gelombang Ki sekuat itu, bukankah seluruh Laut Ki sudah mencapai tingkat Ki yang tak terbayangkan? Jika Dewa Kuno ini sudah mati, mengapa Lingki-nya masih beredar? Selain itu, Wang Lin memperhatikan bahwa ketika ia terbang ke depan, gelombang fluktuasi yang menyebabkan suasana hatinya berubah datang dari semua sisi. Gelombang ini, bagaimanapun, menyebabkan Wang Lin tidak membahayakan. Itu hanya sedikit, tetapi mereka meningkatkan kewaspadaan Wang Lin. Dia memeriksa lokasi Laut Ki-nya sendiri untuk referensi. Di atas Laut Ki adalah Progenitor Point, dan di dalamnya ada Lautan Pengetahuan Zipu. Sementara Wang Lin terbang, dia diam-diam menghitung dalam hatinya, tetapi informasinya terlalu sedikit. Rasanya selalu ada kabut di matanya, mencegahnya melihat kebenaran. Seluruh negeri Dewa Kuno memiliki suasana yang aneh. Saat Wang Lin terbang, dia tiba-tiba berhenti. Tanpa kata, dia menunjuk alisnya dan menghilang ke ruang surga pemberontakan. Pada saat yang sama, kilatan cahaya putih muncul di dekatnya. Saat cahaya putih memudar, enam desirei defilor muncul. Wajahnya cemberut. Dia melihat lengan emas di tangannya, lalu melihat sekelilingnya. Dia tertegun sejenak. Sebuah pikiran muncul di kepalanya. Dia melihat sekelilingnya lagi dan ekspresinya tiba-tiba berubah, memperlihatkan ekspresi ekstasi. Ini, Dewa Kuno ini jelas sudah mati, tetapi tempat ini masih memiliki fluktuasi keinginan yang kuat. Mata enam keinginan Iblis Lord, menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Dia bisa merasakan fluktuasi datang dari semua sisi. Fluktuasi ini baginya jelas semua jenis keinginan. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Dia membentuk segel dengan tangan kanannya, melemparkan mantra ke udara. Ki hitam seperti ular tipis muncul di hadapannya dan terbang menjauh, menuju ke kejauhan. Mata Six Desirei Defilor, bersinar. Dia membuka mulutnya dan mengisap udara. Cahaya hitam langsung berbalik dan tersedot juga. Wajah Six Desirei Defilor, sekali lagi mengungkapkan ekspresi ekstasi. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa dari menyerap jajah keinginan itu, dia telah memulihkan semua yuani yang telah hilang dari jiwa-jiwa yang berkeliaran. Six Desirei Defilor, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, memindai area dengan indera ilahi dan menemukan tidak ada yang abnormal. Dia segera membuka lengannya. Kedua lengan membentuk segel yang berbeda, sementara dia duduk bersilah. Dia berteriak, takut keinginan. Datang. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, ketika dia membentuk segel dengan tangannya, ki hitam muncul di sekelilingnya. Semua ki hitam dibebankan ke Six Desirei Defilor. Oh, perlahan-lahan. Ekspresinya menjadi lebih dan lebih percaya diri. Dia mengungkapkan sedikit kejutan di wajahnya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa keinginan takut dalam tubuh dewa kuno lebih besar dari yang dia bayangkan, jauh di atas harapannya. Waktu perlahan berlalu, dari seratus ribu kaki jauhnya, magisian iblis langit mengungkapkan ekspresi bersemangat saat dia melihat ke arah Six Desirei Defilor. Oh, dia bergumam pada dirinya sendiri. Serap, muridku yang baik, teruslah menyerap. Untuk rencana tuanku, kamu harus menunjukkan kinerja yang bagus. Dia tersenyum aneh. Kedua tangannya saling bersilangan, menyebabkan cahaya biru dengan cepat menyebar ke segala arah, langsung menutupi segala sesuatu dalam jarak satu mil. Setelah dia selesai, sebuah pikiran melintas di kepalanya. Senyumnya semakin lebar. Dia berpikir, murid yang baik. Saat itu, perhitungan guru kamu benar. Sifat gila kamu akan menjadi dinding yang menghalangi jalur kultivasi kamu. Tetapi melihat sekarang, sifat gila kamu ini akan membantu rencana orang tua ini akhirnya berhasil. Waktu perlahan berlalu, kabut hitam tak berujung menutupi daerah dengan radius satu mil sekarang. Jika bukan karena Sky Devil magisian mencegahnya, kabut hitam akan terus menyebar. Setelah jumlah waktu yang tidak diketahui, kabut blok memudar. Six Desiree Devillor, mengungkapkan cahaya yang gila. Kultivasinya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Keserakahan keinginan, ayo. Dia berteriak kalimat lain. Tidak lama kemudian, kabut merah tiba-tiba muncul sampai menutupi radius satu mil di sekelilingnya. Setelah itu, hasrat ras, hasrat kesenangan, hasrat cemburu, keinginan obsesi, dan sejenisnya semuanya dilahap oleh enam Desiree Devillor. Apa yang dikatakan tuannya, penyihir iblis langit benar. Kelemahan terbesarnya adalah keinginannya untuk meningkatkan kultivasinya. Jika diberi kesempatan untuk meningkatkan kultivasinya, ia benar-benar tidak akan menyerah. Bahkan sampai sekarang, dia tidak pernah berpikir untuk berhenti, tetapi terus menyerap semua keinginan tanpa henti. Ketika keinginan obsesi diserap olehnya, tubuhnya mengeluarkan bau yang mengerikan. Enam keinginan dalam tubuh Dewa Kuno tersebar karena beberapa perubahan dalam jiwa Dewa Kuno sebelum kematian. Six Desiree Devillor sekarang telah menyerap sebagian dari keinginan Dewa Kuno dan mencapai tingkat dalam metode penggembakan iblis langit misterius yang melampaui harapan sang pencipta, penyihir iblis langit, harapan dari apa tingkat tertinggi itu. Pada saat itu, Sky Devil Magician menunjukkan senyum. Bahkan wajahnya yang biasanya suram tidak bisa menahan tawa. Dia dengan cepat bergegas menuju Six Desiree Devillor. Oh, muridku yang baik, tugasmu telah selesai. Sepertinya orang tua ini tidak mengadopsi kamu dengan sia-sia. Kali ini, kamu benar-benar menunjukkan rasa terima kasih kamu.